Intro Pemirsa guna membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau saat Ramadan 1445 Hijriah Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar gerakan pangan murah selama 3 hari Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar gerakan pangan murah selama 3 hari untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo Syofian Maas mengatakan gerakan pangan murah yang digelar di Sidra bagian dari GPM Serentak yang diprogramkan Indonesia Gerakan pangan murah ini bagian dari gerakan pangan murah Serentak Pemprov yang digelar 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu Syofian juga mengatakan gerakan pangan murah yang digelar dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadan 2024 yang harganya menunjukkan mulai berkejolak Ia pun mengaku jika kenaikan harga sekitar 10% untuk beberapa komoditasnya itu dianggapnya masih cukup wajar karena adanya permintaan yang meningkat Yang cabai hari ini kita siapkan 500 kg beras 3 ton tambah lagi berat 2 ton gula 300 kg kemudian bawang ada 200 kg Telur ada 500 karpet Lupa saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentu kerjasama dengan tim KPIB Jadi ada Dinas Ketahanan, Dinas Kok dan Dinas Pertanian Pada gelaran pangan murah ini pihaknya menyiapkan beberapa kebutuhan pokok untuk dijual seperti beras medium, minyak goreng, gula pasir, terigu, bawang, cabai, dan lain sebagainya Syofian Maas berharap dengan diselenggarakannya gerakan pangan murah ini akan dapat memudahkan masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah dan terjangkau Kontributor BTV Lidia melaporkan dari Kabupaten Bumul Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!